Sekarang saya ada di toko Malaysia. Namanya apa, Bunda? Shin Guang Thai. Kita belanja. Bisa menggunakan uang rupiah. Bagus sekali. Rupiah bisa, ringgit juga bisa. Ringgit juga bisa, tapi saya hanya bawa dolar. Kita hutang saja sama bunda-bunda itu. Sekarang saya tengah berada di Puntianak, di salah satu kafe. Di mana masyarakat Puntianak memang seperti masyarakat di Paris. Apabila orang-orang Paris sedang menemak kopi. Dan ini berupa salah satu kebiasaan. Orang-orang Paris, ya, menonton kopi. Dan, merupakan sesuatu cara untuk mengekspresi kakak dirinya. Maupun ya, oho-ho. Bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata, kita juga mempunyai kota kafe. Saya berkunjung ke Puntianak. Di mana-mana ada kafe dan di mana-mana orang mengkafe semuanya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Bahkan ada yang jumpa sampai jam 2. Kemarin saya beli roti dan kopi. Ada kafe yang jumpa sampai jam 12 malam. Dan kali ini kami ada di sebuah kafe. Dan bersama teman-teman yang lain. Kaki ini betul-betulnya aja. Memang betul-betulnya. Bikak ini. Berarti itu dari Jawa, ya? Dari Jawa. Jadi kalau di Kalkosulo itu ada Dayaknya, ada Jawanya, ada juga Portugisnya. Kalau di area Bulung-Burung itu memang orang Portugis. Jadi rata-rata orang Dayak di sana itu cantik-cantik. Jadi dia menjadi... Masih blonde-blonde gitu ya. Dia itu mau jadi orang. Dia itu istri kedua. Sambil pegawai, suami pegawai. Sambil pegawai, suami pegawai, suami pegawai. Saya itu ambil pegawai. Memgkopi sambil makan pisang, yang diperi selai, buah yang lain, ada sedila dan lain-lain. Sangat menyenangkan. Selamat siang. 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 Selamat siang.